Buka saja aplikasi WhatsApp kalian Kemudian disini kalian pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ini Nah setelah itu kalian pilih setelan Selanjutnya kalian pilih pada bagian foto profil kalian Silahkan kalian salin terlebih dahulu nomor WhatsApp kalian ini ya Jika nomor WhatsApp kalian sudah kalian salin Sekarang kalian pilih lagi titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ini Kemudian pilih lagi pada menu setelan Dan pilih lagi pada bagian akun Nah disini kita harus mengganti nomornya ke nomor yang baru ya Nomor yang saya maksud adalah nomor yang kita buat sendiri Kita hanya perlu menggunakan nomor yang ini tadi yang sudah kita salin tadi Kita pilih ganti nomor Kita pilih lanjut Disini silahkan kalian masukkan nomor yang kalian tadi ya Nomor WhatsApp yang diblokir tadi Bila nomor kalian tadi sudah kalian masukkan disini Sekarang kalian hapus untuk angka 0 nya Nah nomornya menjadi seperti ini ya Karena kita menggunakan kode wilayah Indonesia Sekarang kalian masukkan juga nomor kalian tadi ke yang bawah ini Tetapi yang di bawah ini kalian tambahkan sebuah huruf di belakangnya Baik 1 sampai 9 ya Jadi jika di HP kalian itu tidak bisa angka 1 Kalian wajib menggunakan angka 2 Dan seterusnya sampai dengan 9 Oke kita pilih lanjut Kemudian kita pilih selesai Disini akan saya jelaskan juga ya Bahwa nomor yang kita buat tadi tidak akan bisa menerima kode dari verifikasi SMS ini Nah caranya seperti apa Kalian tunggu saja waktu detik ini hingga selesai Kemudian kalian pilih panggil saya Jika kalian sudah memilih panggil saya ini Tetapi kalian juga tidak mendapatkan panggilan dari pihak aplikasi WhatsApp Kalian wajib mengganti ujung dari nomor yang kita buat tadi Menggunakan angka yang lainnya Angka 1 sampai dengan 9 Karena di setiap HP itu memiliki cara ataupun nomor yang berbeda Nah kira-kira untuk panggilan WhatsAppnya nanti seperti ini ya teman-teman Silahkan kalian angkat saja jika kalian ingin menerima kodenya 5 menit later Dan sekarang kita sudah berhasil masuk ke aplikasi WhatsAppnya ya Karena kita sudah mendapatkan kode dari panggilan yang tadi Ini adalah nomor yang memblokir WhatsApp saya tadi Sekarang kita akan coba mengirimkan sebuah pesan baru ke nomor ini Atau ke teman saya ini Kita coba tes saja ya Seperti biasa Seperti kita mengirimkan sebuah pesan Bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman Cara ini berhasil 100% digunakan Dan cara ini bisa kalian coba Dan perlu kalian ketahui Bahwasannya jika nomor yang tadi tidak bisa menggunakan angka 1 Kalian bisa menggunakan angka 2 sampai 9 Kalian coba saja satu persatu jika di HP kalian tidak bisa Bisa kalian lihat sendiri pesan WhatsAppnya sudah terkirim Dan nomor kita tidak diblokir lagi oleh teman kita tadi Kalian bisa menggunakan cara ini sampai sebanyak 1000 kali Pasti teman-teman kalian tersebut akan kebingungan bagaimana kalian melakukannya Oke teman-teman cukup mudah untuk dipahami ya Itu dia cara membuka blokiran WhatsApp Tanpa harus membuat grup dan mendownload aplikasi-aplikasi WhatsApp yang lainnya Semoga video kali ini bermanfaat Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share Agar teman-teman kalian mengetahui cara ini Cukup itu saja dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax